Tanggal 28 Maret tahun 2023 Celebrating Justin Siegemund Dudel hari ini merayakan Justin Siegemund, seorang bidan yang berani menantang sikap patriarki di abad ke-17. Dia adalah orang pertama di Jerman yang menulis buku tentang kebidanan dari sudut pandang wanita. Pada hari ini di tahun 1690, Universitas Eropa Viadrina Frankfurt Oder mengesahkan bukunya, The Court Midwife, sebagai buku teks kedokteran resmi. Pada saat hanya sedikit wanita yang memiliki akses ke pendidikan formal, Siegemund menjadi wanita pertama yang menerbitkan teks medis penting dalam bahasa Jerman. Siegemund lahir pada tahun 1636 di Ronstock, Silesia, Hilir, Jerman. Sebagai seorang wanita muda, dia mengalami prolaps rahim yang salah didiagnosis oleh bidan yang kurang informasi tentang ilmu kehamilan. Pengalaman yang membuat frustrasi ini mengilhami dia sendiri untuk menjadi bidan dan meningkatkan pendidikan di bidang ilmu kebidanan. Setelah magang, Siegemund memulai karirnya di bidang kebidanan dengan menawarkan layanan gratis kepada wanita kurang mampu. Dia segera dikenal karena kemampuannya untuk membimbing wanita dengan aman melalui persalinan yang sulit, dan berita menyebar dengan cepat ke wanita hamil lainnya di seluruh negeri. Siegemund menerima posisi resmi sebagai bidan kota Lignitz pada tahun 1683 dan kemudian menjadi pembuat kebijakan tentang dan ahli bidan di Berlin, di mana dia melahirkan anak-anak untuk keluarga kerajaan. Dia juga menerbitkan dekort midwife di masa ini dan sangat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Jerman. Sampai saat ini, sebagian besar bidan Jerman mewariskan pengetahuan mereka melalui tradisi lisan. Tidak ada cara standar untuk mendokumentasikan praktik kelahiran yang aman. Bidan pengadilan adalah yang pertama menawarkan panduan komprehensif tentang persalinan di Jerman. Terima kasih Justin Siegemund karena telah menetapkan dasar pendidikan persalinan modern. Warisan Anda masih mengilhami dokter untuk mengambil satu halaman dari buku Anda untuk membuat proses persalinan lebih aman untuk semua, baik untuk bayi dan untuk ibunya. Terima kasih telah menonton!